Ya, pebirsa seleksi kompetensi P3K tahap pertama diikuti hampir 200 peserta. Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan tahun ini akan dilakukan tes kedua, yang jumlah pesertanya lebih banyak. Kabar gembira seleksi kompetensi P3K yang dilakukan hampir 200 peserta pada tahap pertama termasuk terhadap tenaga pendidik dan kesehatan. SK P3K ini nantinya akan diserahkan pada 17 Mei 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan bahwa pada tahun ini akan diadakan lagi tes kedua dengan jumlah peserta lebih banyak, serta di tahun depan akan diadakan tes lagi. Syarifasa berharap bagi peserta yang belum lulus di tahun 2022 agar bisa lulus seleksi di tahun 2023 dan 2024. Ia juga berpesan untuk bersabar dan tidak terpengaruh oleh isu-isu calon yang dapat membantu. Pasya ingin para peserta lulus hasil dari diri sendiri. Itu akan diserahkan di tahun 17 Mei semua, termasuk tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan. Berapa jumlah yang dikerahkan? Hampir 200. Hampir 200. Itu tahap pertama ya. Soalnya di tahun ini akan ada tes lagi, tahap dua jumlahnya lebih banyak lagi. Tahun depan ada lagi. Target kita semua, P3K semuanya. Amin. Bagi yang belum lulus di tahun 2022, saya tahu akan di 2023 atau 2024. Pokoknya sahabat ya. Yang penting jangan terlalu isu kalau ada calon-calon tidak usah. Tidak usah dekat-dekat di calon. Kalau lulus-lulus, memang hasil lulus dia sendiri. Heru Saputra, Cek TV melaporkan. Terima kasih.